Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di auditorium Perpustakaan Kampus B Uwin Raden Fatah, Palembang Hari ini, tepatnya pada hari Kamis 10 Maret 2022 Tengah dilaksanakannya Tindak lanjut MOU Antara Uwin Raden Fatah, Palembang Dengan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten atau Kota Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Berikut liputannya Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti MOU Antara kedua belah pihak Pertemuan tersebut digelar di auditorium Perpustakaan Kampus B Uwin Raden Fatah Pada Kamis 10 Maret 2022 Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Haji Deni Priyansyah SPD MPDI Rektor Uwin Raden Fatah, Palembang Profesor Doktor Nyayu Hodija SAG MSI Kepala Biro AAKK Kepala Biro AOPK Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Di lingkungan Kemenak Sumsel Serta Civitas Akademika Uwin Raden Fatah, Palembang Dalam sambutannya Haji Deni Priyansyah selaku Kakan Wil Kemenak Sumsel mengatakan Turut bahagia atas diselenggarakannya tindaklanjut MOU tersebut Ia pun berharap Uwin Raden Fatah dapat menjadi lembaga yang dibinati masyarakat Terlebih dengan adanya fakultas dan program studi umum yang dibuka di Uwin Raden Fatah, Palembang Rektor Uwin Raden Fatah, Profesor Doktor Nyayu Hodijah mengatakan MOU ini merupakan sebuah sinergi Butuh kerjasama untuk meningkatkan input di Uwin Raden Fatah Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai bentuk dari memwujudkan program kerja Kementerian Agama RI Beliau mengatakan Uwin Raden Fatah dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan yang sama Yakni menyiapkan dan membentuk generasi muda yang lebih baik Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak kedepannya terkait perakutan mahasiswa dan Uwin Raden Fatah, Palembang? Ya, kita bersyukur bahwa pada hari ini Ibu Rektor telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi kepada seluruh Kepala Kemenang Kabupaten Kota Di mana kita bangga dan berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama ini Yaitu dengan cara kita mensosialisasikan kepada madrasa, kemudian sekolah umum, SMA dan SMK sederajat di tengah-tengah masyarakat Nanti insya Allah tim dari Uwin Raden Fatah, Palembang akan terjun ke Kabupaten Kota Dan kita akan mempersiapkan semua peserta yang akan ikut dalam sosialisasi itu Khususnya unsur dari Kepala Madrasa, Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Kota Agar mereka bisa menyalurkan siswa-siswanya untuk masuk ke Uwin Raden Fatah, Palembang Sekarang kita patut bersyukur bahwa Rindar dan Palembang bukan hanya ada prodi-prodi agama Tapi prodi-prodi umum juga dilaksanakan di sini Dan ini merupakan salah satu kebanggaan kita yang harus kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat Dalam rangka mencetak generasi islami, generasi yang unggul Yang tentunya akan menjadi generasi harapan bangsa untuk penerus dari orang-orang tuanya Baik untuk harapannya dari Kementerian Agama Prof. Sumatera Selatan dengan dilaksanakannya MOU ini Ya harapan kita bukan hanya MOU perekrutan dari siswa saja atau mahasiswa yang masuk di sini Tetapi untuk pengembangan-pengembangan yang lainnya seperti menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Uwin Raden Fatah, Palembang Bisa dilaksanakan di Kabupaten Kota bekerjasama dengan Kemalak Kemenak maupun Madrasa Karena saya pikir bahwa pengembangan ini terutamanya dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Kita siap untuk mendukung, men-support Winraden Fatah, Palembang Dalam rangka mewujudkan Winraden Fatah, Palembang unggul yang bertarap internasional Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan kita laksanakan secara bersama-sama Untuk Ibu pertanyaannya, apa tujuan atau hal yang melatar belakangi dilaksanakannya MOU antara Winraden Fatah Dengan Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota di lingkungan kantor wilayah Kemenak Provinsi Sumatera Selatan Ya tujuannya kan tentu saja, ini untuk meningkatkan animu masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi Itu kan kita tidak bisa jalan sendiri Kita harus bersinergi ya, terutama disini dengan Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Karena sesungguhnya kita kan berada dalam satu naungan yaitu sama-sama Kementerian Agama Tentu kan disini juga terkait dengan bagaimana kita bersinergi Membentuk generasi masa depan, generasi muda yang tentu sesuai dengan karakter yang kita harapkan Tidak hanya unggul dalam hal intelektual, tapi juga mereka unggul dalam hal religiusitas, spiritualitas Dan itu tentu dibentuk dari mulai pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi Baik, untuk harapan dari Winraden Fatah sendiri dengan dilaksanakan MOU ini? Ya, sebenarnya MOU sudah ditandatangani di tahun 2021 Yang sekarang kita adalah bentuk implementasinya Ya, sebenarnya MOU ini banyak, implementasinya ini salah satunya bagaimana melakukan sosialisasi bersama Bersinergi dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan animo masyarakat untuk masuk ke Winraden Fatah Palembang Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil, Win saat ini itu sudah banyak sekali kemajuan Dan dari sisi fasilitas sarana-prasarana kita punya gedung kampus yang mega Dan itu diakui secara nasional Kita punya prodi yang terakreditasi sangat banyak, bahkan ada unggul Dan insya Allah di 2023 perguruan tinggi kita juga akan terakreditasi unggul Mohon doanya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Atira dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!